Oke guys, balik lagi sama gue karena ada data, nggak bisa bohong ya. Hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Hari ini gue mau bahas MBAP ya guys, ini laporan Q3-nya, oke udah keluar. MBAP, gimana kemarin kita baru aja dibagiin dividen ya. Gede, yieldnya 11 persenannya, Rp1.000-an. Sempat tembus Rp10.000 lebih, gue nggak salah ya, gue nggak salah inget. Satu hal yang pasti di dunia saham ya, kalau dividen gede cepat naiknya deh, nanti kapital G-nya ya. Itu artinya lu dengan invest aja di perusahaan yang dividennya jelas dan besar. Itu aja lu udah dapet jaminan, kapital G-nya lu naik. Sesimpel itu guys, ya. Lu udah dapet jaminan tuh, ya kan. Artinya predictable kan, predictable kan, gampang diprediksi, jadinya kan. Warren Buffett tuh selalu bilang, if something is very unpredictable, just forget it. Kalau sesuatu itu sangat sulit untuk diprediksi, lebih baik lupain aja. Ya, itu Warren Buffett-nya. Oke. Ini MBAP ya, maksimum grafiknya gini. Sekarang ini udah ATH-nya nih guys ya. ATH-nya, sempat tembus ATH. Ya, oke. Kemarin dia turun 0,88 persen. Oke. Ini MBAP. Pemegang saham PT Wahana Sentosa Cemerlang 60 persen. PT Wahana Batu Barang Indonesia 30 persen nih. Ini mungkin owner-nya sama dua-duanya ya. Gue nggak tahu nih. Dua ini. Masyarakat 10 persen. Jadi masyarakat kira-kira 120 juta lembar. Dipegang masyarakat nih guys ya. Oke. Wah ini pelanggannya nih banyak banget nih. Ya, mungkin nih banyak kan ekspor maybe ya. Makanya dia untungnya gede banget loh cuy. MBAP ini. Salah satu perusahaan yang untung Batu Baring untungnya gede banget guys. Menurut gue. Ya, oke. Kita lihat aja laporan terbarunya ya. Oke. Ekuitas 2,1 triliun. Lalu turun dikit di 2026 persen ke 2 triliunan. Lalu naik 8 persen di 2021 2,2 triliun. Dan ini naik 56 persen. Ekuitas ke 3,4 triliun. Gila. Saking gilanya dia untuk punya cash tuh guys ya. Bahkan udah dibagi ke lo aja guys. Dibagi ke kita-kita aja. Dia masih banyak duitnya. Gila. Lu bisa bayangin tuh. Perusahaan Batu Baru untungnya lagi kayak apa guys. Dia udah bagian ke kita. Banyak aja guys ya. Bagi jadi dividen. Ini tetap masih banyak duitnya. Jumlah saham beredar 1,2 miliar. Maka book value 1.700, 1.600, 1.800, 2.836 sekarang ya. Nah ternyata naik 19 persen per tahun. Berarti tahun depan kira-kira book value dia 2.836 kali 19 persen. Ya 3,3,7,4 book value dia tahun depan. 8,3,6. Berarti per bulan naik. Ya 1,46 persen per bulan. Maka 28,3,6. Jadi di Oktober sampai Desember kemungkinan dia akan bergerak ke arah 28,7,7. Oke 29,19. Ya 29,61 book value dia ya. Kemungkinan di 29,19. Di Oktober sampai Desember ini. Ya. Harga rata-rata sahamnya saat itu 1.900, 2.000, 3.200. Dan ini tertinggi 8.600 ya. Dengan PBV 1,08, 1,2, 1,7. Dan sekarang 3 PBV-nya ya. 3. PBV 3 nggak masalah guys. Kalau labanya bener ada di situ. Why not? Dia bagiin dividen Rp 1.000. Ini baru interim-nya aja ya. Wajar tembus sampai 10.000 bahkan kemarinnya. Wajar. Itu masuk akal. Yang paling ngeri kalau lo masuk di perusahaan yang udah mahal, udah nggak jelas mahalnya, dividennya nggak jelas juga. Nah itu nggak ngerti kenapa. Apakah lo di, maaf ya, apakah kita dibodohi? Atau lo kena pompoman saham? Kalau ini dia di harga segini. Dividen interim-nya aja mana Rp 1.000. Ya make sense. Ini 11 persen dan wajar. PBV 3 wajar. Nggak masalah, nggak mahal ini. Nggak mahal. Tergantung labahnya. Makanya ini PBV ini, ya ilmu dasarnya kan kalau PBV di atas 1 mahal, PBV di bawah 1 murah. Itu kan pelajaran dasarnya. Tapi kan di lapangan realitanya nggak begitu. Jadi menurut gue ini PBV 3, dengan dividen yang gede ya nggak mahal. Oke, rata-rata di harganya Rp 1,78 ya. Kalau gue pakai Rp 1,78. Ya dia geraknya di... Ya kemungkinannya Rp 5.100-an ya. Ini biasanya dia bergerak di sini, harga normal-normalnya. Ada yang kita bahas laba ya. Kita bahas laba. BHP. 390 miliar. Waktu itu labanya ini. Lalu turun 3 persen ke 375 miliar. 2021 dia naik 92 persen, 720 miliar. Dan ya 2022 dia naik 237 persen ke 2,4 miliar. Dengan ROE ini 17 persen, berarti ini ROE-nya 21 persen. Ini aja bagus ROE-nya ya. Ini 18. Kalau yang bagi 4. Ya 22 persenan. Bagus. Ini 32 persen. Berarti 40 persenan ROE-nya. Kalau tembus tahun... Akhir tahun kemarin ya. Dan ini 69 persen. Berarti... Hampir 80 persen dong ROE-nya ya. Kalau tetap buku tahun ini loh. Kalau lo kali 1,25 ya. 80 persen lebih. Iya. Itu gila banget guys. ROE 80 persen tuh... Waduh. Gila dah. ROE itu bagus. Standar 10 persen ke atas guys. Standar 20 persen ke atas ya udah mulai luar biasa. 30 persen ke atas itu udah wow. Ini ada ROE 80 persen. Gila. Hampir. Untungnya hampir sama gede sama modal. Lu bayangin aja tuh. Kayak apa dia terbangnya. Makanya kan terbang. Ini emas tembus. Sempat tembus 10 ribu. Ya karena memang datanya gak... Gak bisa bohong gitu loh. Dan dibuktikan nanti dengan dividen gitu loh. Makanya dividen itu kan nanti jadi pembuktian dong. Pembuktian bahwa... Laporan keuangannya gak dibagus-bagusin. Ada guys yang... Yang angkanya sama kayak gini ada. Misalnya kayak SMDR tuh angkanya sama kayak gini. Secara kertas ya. Tapi begitu pembagian dividen. Nah itu. Nah itu maksud gue guys. Ngerti ya? Ngerti ya? Sebenernya shortcutnya gampang. Ngedain mana perusahaan yang... Data keuangannya dibagus-bagusin sama enggak. Ya nanti akhirnya pembuktian di dividen aja. Delo duitnya ada gak? MBAP ini duitnya ada. Ngerti ya guys ya? Jadi datanya bagus. Duitnya ada. Beneran. Terbukti gitu loh. Ditransfer ke rekening. Lu udah terima semua kan? Yang lu pasti udah happy-happy kemarin. Terima cash gitu tuh. Jadi itu guys. Jadi makanya gue bilang dividen itu penting. Karena itu pembuktian terakhir guys. Bahwa perusahaan ini beneran ada duitnya. Gue kadang suka gimana ya? Ngeliat berapa orang gitu di grup-grup berbayar itu. Lu diarahin ke perusahaan-perusahaan yang enggak ada dividennya gitu loh. Bener-bener lu diarahin. Yang gue gak ngerti. And you didn't think about it first. Okay. You didn't think in the same mind gitu loh. Di... Di sebuah pikiran yang waras. Kalau gue invest di perusahaan yang enggak bagi dividen. Dan gue ambillah di harga pucuk lagi. What am I gonna get gitu loh? Gue bakal dapet apa gitu. Ya akhirnya kan endingnya turun kan. Nyangkut-nyangkut-nyangkut. Ya lu nyangkut dan lu bingung. Udah nyangkut lu enggak dapet dividen. That's the problem. Nah itu guys ya. Kasiannya. Oke. Kita lihat IPS-nya ya. IPS 117, 305, 586. Dan sekarang 1980. Wow. Ini PS kuartal 4, 400, 316, 1170. Dan ini dia berpotensi nanti tembus. IPS tutup buku tahun ini. Gampang guys. Dulu kali aja. 1,25. Ini prediksi kita. Ya. 2,475. Wow. Ini guys. Lu bisa bayangin ya. Duitnya udah kayak apa. Ini dia udah pegang cash-nya guys. Tapi kan kemarin aja udah bagi dividen 1,030. Nanti kita hitung bareng-bareng. Sisa duitnya berapa. Kemungkinan nanti baginya berapa. Lu masih dapet yield berapa di dividen finalnya tahun depan nanti ya. Kemarin kan udah nih. Jadi yang kemarin dividen tuh yang lu dapet 1,030 tuh diambil dari sini. Oke. Oke. Ya berarti nanti kita hitung bareng-bareng lagi. Nanti kira-kira dapet tembus berapa nih. MBAP di tahun depan nih. Pas mau dividen finalnya kita dapet berapa. Gitu ya. Ini dividen historinya 161 ya. Dengan yield 8%-an waktu itu. Dan DPR 40%. 2020 dia bagi 473 ya. Yield 23%. DPR 149. Persen. Ini yang sebelum interim kemarin ini. Dia total bagi 861 guys ya. Tutup buka kemarin dia. Yield 26% dan DPR 73%. Ya guys. Nah. Ini sekarang ya. Dia kan udah pernah bagi 1030 nih kemarin guys ya. 1030 ya. Kemarin. Berarti 1030 tuh kemarin dia bagiin. Kalau dari lu bagi 2475. Berarti dia bagi DPR. Kemarin DPRnya 41%. Ya enggak. 41%. Nah. Sumpah. Di SSR ini bagi dividen dua kali ya guys. Jadi masih ada satu lagi. Dia bakal bagi lagi guys. Di tahun depan. Ya. Gue enggak tahu bulannya apa. Mungkin Juni atau Mei. Kelihatannya Mei atau April. Ya kemarin. Kemarin Mei atau April. Gue enggak salah. Gue lupa. Nah. Berapa. Kalau kita ngacu pada data tahun lalu. Dia bagiin 73%. Ya guys. Maka. Dari 2470. 73%. Jadi dia kemungkinan. Dia akan bagikan 1803 guys ya. 1803. Nah. Dari 1803 ini kan dia udah bagi. 1030 dong. Betul? Berarti nanti sisa dia akan bagi RP773. Ya guys. Di final nanti. Kemungkinan sini dia bagi. RP773. Maka. Lalu di final akan dapat. 8,9% ya. Ini kemungkinan berdasarkan hitungan gue. Tapi bisa jadi ada kemungkinan dia mau bagiin lebih lagi. Bisa jadi aja. Ya. Jadi ini. Kalau lo pakai data tahun lalu. 73% ya ini. Berarti dia akan bagi nanti. 773. Yes. 773. Oke. Oke. 773. Dengan nil 8,9%. Berarti kalau dia 773. Dibagiin seri. Ya. Jadi ini dividend final nanti segini ya. Sekarang kita mau hitung harga fundamentalnya dia. Kalau kita tambahin yang kemarin. 1030. Maka kan jadi. 1030 ya. 1.803 dia total kan. Ya ini ya. Dividend totalnya dia bakal bagiin segini. Kira-kira maka harga wajarnya MBAP itu. Sorry. Ini aja lo kali 10. Dan. Kali 20. 30. 36 ya. Ya ini sih sebenarnya guys. Ini sebenarnya harga fundamentalnya dia ya. Kalau lo. Berdasarkan IPs segini nih. Ya. Dikali 70%. Tapi mungkin gue lebih oke. Kalau gue ambil 50% aja. Lebih aman kali ya. Berarti 50%. 1.200 lah. 1.200. Berarti segini aja. Lebih aman. Ya. 1.200. Kan berarti 12.000 sampai 24.000. Ah. Ini. Ya. Inilah harganya MBAP. Dengan DPR 50%. Fundamental. Ya. Gini. Ya. Jadi dia masih bakal bagiin RP 700an lagi guys ya. Masih dapet lo 8%. 9%. Itu masih angka yang direbutin guys. Lo don't worry. Itu masih angka yang sangat direbutin. Dan lo kemarin kan udah dapet kan yang 11%. Jadi total lo dapet yield 19%. Hampir 19%. Gila ya. Lo mau investasi dimana dapet return 19% dari dividend doang. Ya. Batubara ini sampai kapan pestanya ya guys. Nanti lo lihat aja. Abis Desember kan biasa harga Batubara turunnya. Kalau dia memang masih turunnya. Masih ada di angka di atas 320 ya. Kemungkinan masih bisa di haul lagi. Sampai tahun depannya lagi 2024. Dan tapi tetap harus dilihat nanti laporan K1-nya gimana. Meningkat nggak? K1-2023 dengan K1-2022. Nah. Kalau memang meningkat itu berarti masih bisa di haul. Berarti dividennya masih dasyat banget itu. Itu guys ya. Oke guys. Gue rasa cukup. Untuk MBAP. Oke. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bongnya. Bink. Oke. Sampai ketemu muito. P Ladeng. Bink.